Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Karena inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan Banten dan DKI Jakarta Tapi Jawa Barat masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berada di bawah 3% Doni pun menyatakan pada 2020 inflasi Jawa Barat harus bisa berada di bawah 3% Karena akan berpengaruh pada UMK dan lain-lain Dirinya pun mengungkapkan lima strategi yaitu perbaikan informasi harga pasar untuk ekspektasi masyarakat Dilancarkannya kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Bulog dan BJB Untuk buffer stock, revitalisasi sistem resi gudang, revitalisasi pasar dan pembangunan pasar induk Yang berada dekat kota serta kabupaten penyebab inflasi tinggi Serta kerjasama antar daerah Saya belum melihat datanya, tapi sudah pasti kalau 3,21 itu lebih rendah dari Provinsi Banten dan DKI Ya kan ketinggi Banten kan, malah DKI malah lebih tinggi dari kita kalau nggak salah Nah kita 3,21, jadi artinya itu kita agak merasa sedikit lebih rendah Karena karena itu memang tugas kita ke depan Dia harus bersaing dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur Yang inflasinya di bawah 3% Saya belum tahu angkanya, saya rasa di bawah 2,5% Nah kenapa kita selalu memperhatikan itu? Karena itu adalah daya saing Kalau provinsi tetangga kita, kosnya murah Itu menjadi percaman bagi kita ya kan Industri kita Nah oleh karena itu, kenapa kok inflasi ini penting? Selain itu, agar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat meningkat pesat Doni menyatakan harus ada penataan kawasan ekonomi Pemanfaatan maksimal potensi ponpes dalam hal ekonomi syariah Ekspor produk UMKM Hingga peningkatan sistem pembayaran non-tunai Yang seragam dengan menggunakan QRIS yaitu jaringan QR Code Budi Hartati, Bandung TV